Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat Adelwis Semoga semua selalu diberi kesehatan Serta pelancaran dalam beraktifitas Amin Kebetulan pagi ini Saya sedang berada di taman Dan melihat tanaman saya Sudah banyak ditumbuhi Gulma Sehingga yang kemarin itu Saya sudah kasih mosa organik Tetapi masih kalah oleh tanaman Gulma yang begitu kuat Tumbuh subur seperti Halnya tanaman utama yang kita Kita perhatikan atau kita Kasih pupuk setiap hari Selain mosa organik dari Jerami kering Serta rumput kering Saya berinisiatif Menanam tanaman rumput Jepang Karena pertumbuhan Di depan rumah saya Begitu baik Saya bawa saja ke taman sekolah Agar bisa tumbuh dan bersaing Dengan tanaman utama Selain itu nanti mungkin Akan memperindah tampilan Taman yang ada di sekitar sekolah Nah untuk lebar Taman ini yaitu 4 meter x 10 meter panjang Beberapa bagian saya kasih sekat Sehingga nanti ada beberapa jenis tanaman Yang pertama yaitu tanaman bunga Salah satunya yaitu krisan Kemudian tanaman sayuran buah Dipadati dengan cabai dan terong Dan selanjutnya yaitu tanaman sayuran daun Kangkung, pakcori dan sawi Rumput Jepang sendiri Bernama latin yaitu Joysia japonica Banyak manfaat dari rumput Jepang Salah satunya yaitu Bisa dijadikan landscape Atau untuk lapangan gol Masyarakat Indonesia Sudah banyak berbudidaya rumput Jepang Karena daya tahan terhadap penyakit Kemudian daya tumbuh Sangat bagus Apabila kita bisa menanam Kemudian merawat Serta memanajemen tanaman rumput Jepang ini Maka besar kemungkinan Cuan atau uang akan mengalir ke saku Teman-teman semua Menarik bukan? Oke Kita lanjutkan Tanaman ini saya ambil dari pekerangan rumah Kemudian saya sonok pakai pisau Sekitar 5-10 cm dari akar sampai tanah Panjang yaitu menyesuaikan sekitar setengah meter Dan lebarnya sekitar 10-15 cm Tujuannya agar perakaran tidak rusak Sehingga tanaman bisa berkembang dan tumbuh lebih baik Kemudian dipotong-potong 20-30 cm Itu bertujuan agar menanam lebih gampang Kemudian nanti rumput Jepang ini Akan semakin banyak di lingkungan sekolah Karena saya tanam di pinggir-pinggir Taman Jadi nanti tidak terlalu berdempetan Nanti mudah-mudahan ini tumbuh ya teman-teman Dan nanti saya akan sandingkan dengan beberapa tanaman gulma Yang sudah tumbuh di musa organik yang kemarin Ada videonya juga Itu tanaman gulma sudah tumbuh sebagian Tapi dicabut lagi Dengan adanya tanaman seperti ini Mudah-mudahan bisa menyanyi tanaman gulma Bantu like, share, komen, dan subscribe ya teman Untuk mensupport channel ini Agar terus berkembang Membahas berbagai macam jenis tanaman yang ada di sekitar kita Terutama tanaman liar Semoga saya selalu konsisten Dalam mengupas tuntas permasalahan gulma dan tanaman liar Memposisikan Menjadikan tanaman gulma lebih indah dan menarik Untuk kita semua Terima kasih Salam sehat Sampai jumpa